Pemirsa Kejaksaan Negeri Kendari Sulawesi Tenggara menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pompa air dari dana penyertaan modal senilai 10 miliar rupiah di PDAM Tirta Anwa Kendari. Dua tersangka tersebut yakni Direktur PDAM berinisial DM serta Kuasa Direktur PT Karya Sejati inisial IS. Direktur PDAM Tirta Anwa Kendari berinisial DM serta Kuasa Direktur PT Karya Sejati berinisial IS ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pompa air dari dana penyertaan modal senilai 10 miliar rupiah. Dugaan korupsi membangun intake di Pohara, Kabupaten Konawe serta pembangunan Water Treatment Plan atau WTP Punggolaka. Dari hasil penyelidikan kejaksaan negeri kendari telah menyita uang senilai 600 juta rupiah beserta dokumen penting di kantor PDAM Kota Kendari. Kasih Intel Kejari Kendari Bustanil Najamudin mengungkapkan pihaknya bersama pemimpin dan tim penyidik kejari telah melakukan penyelidikan dan gelar perkara terkait kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan gelar perkara serta pemeriksaan saksi pihaknya menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur PDAM Tirta Anwa Kendari berinisial DM serta kuasa Direktur PT Karya Sejati berinisial IS. Menetapkan dua orang tersangka dalam kali ini yaitu satu atas inisial atas nama DM selaku Direktur PDAM Kota Kendari dan yang kedua yaitu IS di mana berdasarkan alat bukti baik dari keterangan saksi kemudian ahli. Jadi dalam perkara ini kami memeriksa 22 saksi, 22 orang saksi baik dari pemerintah kota, kemudian dari pihak PDAM, selanjutnya dari pihak kontraktor atau pelaksana yaitu CP Karya Sejati, kami memeriksa 22 orang saksi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka namun hingga saat ini keduanya belum ditahan. Pihak Kejarikan Dari berencana akan melakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Randi Ardiansyah, kontributor TV Risultra, melaporkan.